Momen apa sih yang kayaknya sebuah pencapaian terbesar? Yaitu sebagai seorang bapak dan menepi. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Asya itu anak seperti apa sih, Pak? Independent. Asya itu independent. Dari kecil dia sudah tahu dia mau jadi apa. Kalau di matanya Asya, Pak Erik ini ayah, bapak, papa yang seperti apa sih? Mungkin kalau di mata publik, bapak, sosok yang tegas ya? Seperti buat, kalau di rumah sebenarnya soft. Soft, kayak teddy bear gitu. Iya. Soft. Soft, kayak teddy bear katanya. Setuju atau tidak setuju, yang namanya anak sama ayah, itu harus temenan, follow-followan di sosial media, satu sama lain. Setuju gak? Setuju. 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 Apa makanan favorit, Pak Erik? Jawaban dari Asya adalah nasi goreng jambing ke bonsiri. Spesifik sekalian iklan ya. Yang Pak Erik nasi goreng macam-macam. Masih benar juga sesuai, boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Erik sama Asya nih. Kira-kira momen apa sih yang kayaknya sebuah pencapaian terbesar untuk Pak Erik? Satu, dua, tiga, boleh dikasih lihat jawabannya? Bapak boleh lihat Asya menuliskan jawaban El Presidente Inter Milan. Sedangkan Pak Erik ternyata punya momen yang berbeda, yaitu sebagai seorang Bapak dan melebihi dari menjadi Presidente Inter Milan. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya, almarhum Bapak saya dan Ibu saya selalu mendidik keluarga itu nomor satu. Karena di kalak kita pasti dengan segala kebahagiaan, kesulitan kita, ya keluarga ya menjadi fondasi utama. Makanya tadi kalau Asya cerita, saya dekat sama anak-anak saya bukan karena, ya itu kewajiban saya. Ya, walaupun saya sibuk, ya saya coba mencari waktu. Terima kasih, Pak. For being the best, Pak. I could ever ask. Aw. 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 Terima kasih.